Komando Daerah Militer 17 Cendrawasi menggelar turnamen sepak bola bagi anak usia 12 hingga 14 tahun. Turnamen memperebutkan piala panglima daerah militer ini berlangsung di lapangan Franskai Sepoma Kodam 17 Cendrawasi. 20 klub sepak bola dari Kabupaten Jayapura, Kerom dan Kota Jayapura mengikuti turnamen dengan sistem pertandingan setengah kompetisi. Wali Kota Jayapura, Benur Tomimano mendapat mandat sebagai pembina upacara pada pembukaan turnamen sepak bola memperebutkan piala panglima 17 Cendrawasi. Dalam arahannya, Benur Tomimano berharap event ini dapat meningkatkan prestasi persepak bolaan, baik di tingkat nasional hingga internasional. Melalui turnamen ini dapat menumbuh suburkan rasa persatuan dan kesatuan anak bangsa di wilayah Papua. Usai memberikan arahan dalam upacara pembukaan turnamen piala panglima, Benur Tomimano membuka seluruh rangkaian pertandingan sepak bola usia 12 hingga 14 tahun dengan ditandai pemukulan tifa. Dalam mengikuti pertandingan nanti, setiap pemain wajib menjenyuk tinggi sportivitas dan tidak melakukan pelanggaran keras serta curang terhadap lawannya. Berapa tetap ketip yang perlu kita perhatikan bersama sehingga proses pelaksanaan pertandingan saat ini nanti tanggal 6 Oktober berjalan dengan baik. Contoh yang pertama, kalau ada pemain menentekkan pemainnya dari belakang, langsung wasit kasih kartu merah. Karena saya mengharapkan pemain yang memiliki karakter, disiplin dalam melaksanakan permainan sepak bola supaya mulai dari cara mainnya rapi. Kemudian dalam pertandingan ini, di lapangan ada pemain, ada wasit, ada hakim jaris. Kalau pemain lawan wasit, pemain lawan hakim jaris, langsung buah-buah klub saya diskualifikasi, tidak ikut pertandingan. Sementara turnamen sepak bola memperebutkan piala pangdam dan uang tunai ini akan berlangsung hingga tanggal 6 Oktober 2020. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.